Intelijen asing Pergoki Indonesia sediakan duit RP 357 triliun cuma buat borong ratusan unit jet tempur. Sahabat bagi-bagi, kita hadir dengan berita menarik seputar modernisasi militer Indonesia yang tengah memikat perhatian dunia. Baru-baru ini, Indonesia memasuki babak baru dengan membeli 42 unit jet tempur Rafale, dan kini, kabar terbaru menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk membawa pulang jet tempur F-15 Eagle II. Keputusan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan kekuatan udara nasional dalam menghadapi era peperangan udara generasi kelima. Terlepas dari kekuatan jet tempur, sebuah konsep manajemen pertempuran udara juga menjadi fokus utama. Manajemen ini telah mengalami evolusi sejak tahun 1990, di mana teknologi radar memungkinkan jet tempur menembakkan senjata dari jarak yang jauh, dan menciptakan sistem kerjasama dengan unsur-unsur kawan. Namun, Indonesia masih berada di manajemen pertempuran udara tingkat ketiga, yang terpisah dari alutsista darat dan laut. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia berkomitmen untuk memodernisasi alutsista dengan mengalokasikan anggaran lebih dari 357 triliun rupiah. Sebuah langkah besar yang menunjukkan tekad Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Intelijen asing, seperti Global Data, menyoroti bahwa sektor pesawat sayap tetap militer di Indonesia menjadi sektor terbesar yang mengumpulkan dana signifikan, mencapai 22,7 miliar dolar 357 triliun rupiah selama periode 2023-2028. Sebuah keputusan yang wajar mengingat kondisi geopolitik dan tuntutan keamanan yang semakin kompleks. Di balik angka-angka ini, Indonesia bukan hanya berinvestasi dalam jet tempur, tetapi juga berupaya mewujudkan manajemen pertempuran generasi kelima yang terintegrasi. Inilah wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatannya di dunia internasional. Jadi, sahabat bagi-bagi, kita dapat menyaksikan bagaimana langkah-langkah ini akan membentuk masa depan militer Indonesia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan ini dan berlangganan agar tidak ketinggalan berita terkini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!